Intro Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan vaksinasi booster COVID-19 di lingkungan BNPT pada 8 Februari 2022. Bekerja sama dengan Kesdam Jayakarta, vaksinasi dilaksanakan di lobi gedung biwara BNPT Setul, Jawa Barat dengan total sekitar 800 dosis vaksin berjenis AstraZeneca bagi para pegawai BNPT dan lapas khusus terorisme sentul. Kepala BNPT Komjen Polboi Rafli Amar memantau langsung pelaksanaan vaksinasi. Dirinya mengingatkan, para peserta untuk tetap patuhi protokol kesehatan meskipun sudah mendapatkan vaksin booster COVID-19. Dan tentu ini sangat membantu meningkatkan ketahanan personil kita dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya banyak beraktivitas di tengah-tengah masyarakat ya. Pemerintah untuk booster termasuk dengan prokes kita harus patuhi agar meminimalisir penularan dari varian baru Omikron saat ini. Sebelumnya, para pegawai di lingkungan BNPT telah melakukan vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua pada 23 Maret dan 20 April 2021. Upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kekebalan tubuh agar seluruh elemen BNPT senantiasa dalam kondisi prima dan siap menjalani tugas dan tanggung jawab dalam menjegah kejahatan terorisme di Indonesia. BNPT, BNPT, BNPT! Terima kasih telah menonton!